Dewi Kebuang Hitam Jilid 23. Boleh lama itu berseru. Serahkan Bun HWI padaku, Hong Lam. Dan bunuh gadis itu bersama Yo Kang. Pertempuran pecah lagi. Tadi Bun HWI dikerubut dan dikeroyok tiga, Hong Beng lama dan Hong Lam serta Yo Kang menyerangnya dari segala penjuru. Tapi ketika Mei Hang masuk dan mereka berdua menghadapi tiga orang itu ternyata lawan kerepotan, tangkis-menangkis dan Hong Lam serta Yo Kang sering terhuyung. Dua orang muda itu memang paling lemah di antara semuanya, terutama Hong Lam, meskipun dia memiliki perekat tulang penyambung nyawa seperti ayahnya, ilmu iblis yang kotor namun hebat. Maka ketika Hong Beng lama mengeram sementara pukulan-pukulan Bun HWI dirasa paling berat dibanding Mei Hang maka Hong Lam dengan licik ingin mengeroyok Mei Hang, berdua dengan Yo Kang, hal yang disetujui ayahnya dan kini tiba-tiba bentaklah pemuda itu menyerang Mei Hang. Bun HWI sudah dihadapi ayahnya dan Yo Kang mula-mula mengerutkan kening, tak setuju karena enggan dia menghadapi seorang wanita harus berdua, apalagi dengan Hong Lam, pemuda yang sebenarnya kurang disukanya. Tapi ketika Bun HWI sudah diserang Hong Beng lama sementara Hong Lam terpelanting oleh tangkisan Mei Hang maka lama itu berseru agar Yo Kang membantu putranya. Yo Kang, tolong bantu Hong Lam. Biar Bun HWI ku hadapi. Terpaksa, karena lama ini bekas teman baik ayahnya dan jelek-jelek juga pernah membantu negerinya maka Yo Kang berkelebat dan mengeroyok Mei Hang, jadi setengah hati karena diam-diam pemuda ini melirik ke lain tempat, yakni pertempuran antara Kyo Klan dengan Chien Hong. Kyo Klan tampak mendesak namun gagal. HWI LIONG SIN KANG, yang dasyat itu tiba-tiba dihadapi dengan Lui Kong Cat, menggelegar dan selalu keduanya terdorong mundur. Kiranya HWI LIONG SIN KANG tiba-tiba mendapat lawan setanding yang tak kalah dasyat. Dan ketika dua orang itu kembali berkelebatan dan Yo Kang setengah hati saja membantu Hang Lam maka satu pukulan Mei Hang tiba-tiba meledak mengenai tengkuk putra Hang Beng lama ini. Des! Hang Lam langsung terbanting. Pemuda itu mengeluh dan terlempar roboh, tidak bergerak-gerak. Tapi ketika uap hitam mengepul dari kepalanya dan aneh bin, ajaib pemuda itu menggeliat perlahan tiba-tiba pemuda ini bangkit lagi dan hidup, tadi sebenarnya tewas, tengkuknya patah. Mei Hang, ku bunuh kau. Ketarat. Mei Hang ngeri. Dia berkelebat dan menyambar lagi, mengelak tubrukan pemuda itu dan dari samping, kakinya bergerak, tepat mengenai lambung. Dan ketika terdengar jeritan Hang Lam karena isi perut pemuda itu hancur tiba-tiba pemuda ini bangkit lagi setelah roboh, menyerang dan mementak lagi dan Mei Hang pun pucat. Putra Hang Beng lama ini seperti iblis, persis ayahnya, dapat hidup setelah mati. Dan ketika kejadian itu berulang tujuh-delapan kali dan Mei Hang gentar akhirnya gadis ini gemetar dan ketakutan sendiri, maklum. Dia seolah bukan menghadapi manusia. Hang Lam, kau iblis berilmu keji. Ilmumu kotor dan menjijikan. Haha, kotor tidak kotor bukan urusanmu, Mei Hang. Lebih baik kau menyerah dan siap saja kubunuh. Keparat, kau manusia busuk dan Mei Hang yang menghantam dan lagi-lagi melihat lawan terlempar tapi bangun lagi. Dia akhirnya menjerit kepada Bun HWI, tiba-tiba ngewel, gelmetaran, karena Hang Lam ini bukan manusia lagi. Pemuda itu iblis bertubuh manusia. Tapi ketika Mei Hang gentar sendiri dan ngeri oleh kehebatan ilmu pemuda itu ternyata di sana Bun HWI juga menghadapi hal yang hampir serupa. Hang Beng Lama, yang dihadapi pemuda ini ternyata tertawa-tawa menerima semua pukulan Bun HWI. Apapun yang menyambar diterima saja oleh kakek tinggi besar itu, tak mengenal takut. Wee Leong Sin Kang dan segala macam pukulan dahsyat diterima, roboh dan bangun lagi dan segar bugar seperti tak ada apa-apa. Bun HWI mengerutkan kening karena dia tahu apa penyebabnya. Itulah berkat-berkat tulang penyambung nyawa. Lama itu akan bangkit setiap mati ini benar-benar ilmu iblis. Dan ketika Bun HWI kebingungan karena lama itu selalu bangun setiap roboh maka Bun HWI menjadi lengah dan satu pukulan Ang Tok Chi yang akhirnya ganti menyambarnya menghantam pundak. Des! Bun HWI bergoyang. Dia dapat menerima itu dan racun dari tangan merah, Ang Tok, langsung memasuki tubuhnya. Tapi karena Bun HWI kebal racun dan tentu saja racun Ang Tok tak mempan menghadapi tubuhnya maka pemuda ini tak apa-apa dan lawan ganti menggeram, kembali menubruk dan menyerang. Bun HWI mengelak namun Hong Beng lama tiba-tiba membalikan tubuh. Cepat melebih kilat lama itu tiba-tiba sudah menangkap Bun HWI, meremas dan dengan tenaganya yang dahsyat lama itu membanting. Dan karena Bun HWI tak menduga dan kalah cepat maka tubuhnya sudah dibanting dan hebat sekali menghajar tanah. Bres! Bun HWI tak apa-apa. Hang Beng lama terkejut dan segera teringat bahwa pemuda ini memang luar biasa, di samping kebal racun juga tak mungkin diremukan tubuhnya. Bun HWI telah memiliki tubuh yang anti patah tulang, berkat menikmati daging dan darah ular Hong Sim Choa, di telaga bawah jurang. Maka ketika pemuda itu bangkit lagi dan Hang Beng lama terbelalak maka lama itu juga bingung karena Bun HWI seolah-olah juga tak dapat mati, tak bisa dibunuh. Keparat, kau jahannam berdebah, Bun HWI. Tubuhmu kuat dan mengagumkan benar. Hektometer, kau pun hebat. Ilmumu perekat tulang penyambung nyawa juga luar biasa, lama. Aku pun kagum dan terus terang memujimu. Harga, tapi harus ada penyelesaian. Kau pangeran teng yang harus kubunuh dan Hang Beng lama yang menerjang dan menyerang lagi lalu sambar-menyambar dengan Bun HWI. Yang lain roboh tapi akan bangkit lagi, yang satu terbanting namun juga dapat tegak berdiri. Dan karena pertempuran ini berjalan imbang dan alot maka agaknya pertandingan inilah yang paling istimewa, ilmu hitam berhadapan dengan ilmu kebal yang aneh. Sama-sama tangguh. Bun HWI berkerut-kerut. Selamanya, menghadapi Hang Beng lama memang sukar. Ilmu hitamnya itulah yang paling mengagumkan. Bun HWI teringat Kero mengalahkan lama ini dengan memasang lubang jebakan, menjebaknya dan lalu menguburnya hidup-hidup, dipendam. Tapi karena wilayah itu wilayah musuh dan tak mungkin membuat lubang jebakan maka Bun HWI bingung dan mencari-cari akal, belum ketemu sementara Hang Beng lama sendiri juga kagum. Selama ini baru manusia macam Bun HWI inilah yang mengemaskan lama itu. Tak dapat diremuk dan juga anti racun. Lama itu telah mengeluarkan pula hekho atsutnya, pukulan sihir hitam, tapi juga gagal. Sinkang dan tenaga batin yang dimiliki pemuda ini hebat sekali, tak dapat ditembus. Dan ketika keduanya berputaran saja dengan pukulan menyambar-nyambar tapi tak ada satupun yang dapat direbohkan maka Bun HWI tiba-tiba mendengar sebuah suara halus, jauh dan sayup-sayup sampai. Anak muda, ajak Hang Beng lama ke tengah rawa. Tenggelamkan di situ. Bun HWI terkejut. Suara itu halus, namun pengaruh haya besar. Dia tak tahu siapa tapi tiba-tiba wajahnya berseri-seri. Benar, satu-satunya jalan adalah menenggelamkan lama itu ke rawa maut. Kenapa dia tidak ingat? Ah, bodoh sekali. Maka begitu Bun HWI berseru keras dan merubah gerakannya tiba-tiba pemuda ini mulai melompat-lompat dan mendekati rawa, tentu saja tak dilihat lama itu karena Hang Beng lama buta. Lama ini mengejar dan memaki-maki, mengira Bun HWI takut dan dia tidak sadar. Yang diandalkan lama ini adalah pendengarannya dan tentu saja dia tak tahu bahwa tak lama kemudian mereka sudah ditepi rawa. Dan ketika sebuah pukulan kembali menyambar Bun HWI namun Bun HWI mengelak tiba-tiba pemuda ini meloncat tinggi dan berjungkir balik di belakang lama itu, ganti melepas pukulan dan lama itu mendengus. Hang Beng lama tak takut terhadap semua pukulan Bun HWI karena begitu roboh dia akan bangkit lagi. Ilmunya perekat tulang penyambung nyawa akan bekerja. Lama itu benar-benar sombong. Tapi begitu Bun HWI membentak dan menghantam tengkuknya dari belakang tiba-tiba lama terlempar dan mencelat ke depan, sepuluh tombak jauhnya dan tentu saja dia langsung kecebur di tengah rawa. Lama ini tak menduga dan tadinya tertawa mengejek. Tapi begitu dia terbanting dan jatuh di tengah rawa tiba-tiba lumpur penyedot menghisap tubuhnya. Ayah bles! Hang Beng lama kaget bukan main. Tadi dia bergerak dan mau bangun, tak taunya begitu bergerak tiba-tiba kakinya ambles. Maklumlah, ia bukan terbanting di tanah yang keras melainkan di rawa maut, rawa yang lumpurnya akan menyedot siapa saja yang jatuh ke situ. Semakin kuat meronta semakin kuat pula lumpur penghisap ini bekerja. Maka begitu Hang Beng lama sadar dan pucat mukanya tiba-tiba lama ini menjeret dan berteriak pada putranya, memaki-maki Bun HWI. Hang Lem, tolong! Hang Lem terkejut. Pemuda ini sedang bertanding seru mengeroyok Mei Hang, memukul dan menyerang dan Mei Hang harus berhati-hati terhadap Pang Tok Chiangnya. Betapapun pemuda itu cukup berbahaya dan curang, beberapa kali menyerang dari belakang tapi Mei Hang dapat menangkis, Hang Lem terhuyung dan sering terpental. Maka ketika ayahnya menjerit dan Hang Lem menoleh maka pemuda itu kaget bukan main melihat ayahnya tersedot lumpur maut. Hang Lem, tolong! Keparat. Hang Lem bingung. Dalam saat seperti itu seharusnya dia menolong ayahnya. Pemuda ini marah dan tentu saja bingung, mau menolong ayahnya tapi ragu-ragu. Maka lumlah, tiba-tiba dia sadar bahwa dia juga bisa terjebak di lumpur maut itu. Pemuda ini tiba-tiba jerih dan melotot. Dua kali teriakan ayahnya tak disambut dan Hang Beng lama berteriak-teriak di sana. Lama ini tak berani menggerakkan tubuh dan tubuhnya terpendam sebatas dada. Tapi ketika Hang Lem diam saja dan masih bingung menyambut seruan ayahnya tiba-tiba Bun HWI tertawa mengejek dan melempar sepotong batu besar ke kepala lama itu. Tak usah berkau-kau. Sekarang riwayatmu tamat, Hang Beng lama. Puteramu ketakutan dan tak mau membantu. Terimalah, ku kirim sebuah batu besar Bun HWI melempar batu itu, tepat di atas kepala Seng lama dan Hang Beng lama mendelik. Tentu saja dia menangkis dan batu pun hancur. Tapi ketika tubuhnya melesak lagi dan Bun HWI tertawa lebar tiba-tiba pemuda itu mengambil lagi batu yang lain, melempar-lempar dan berturut-turut empat batu besar ditangkis hancur oleh lama yang kosan itu. Hang Beng lama berteriak-teriak karena tubuhnya semakin ambles lagi, Hang Lem dimakinya karena tak segera datang. Dan ketika tujuh batu besar akhirnya didiamkan dan menimpa kepalanya maka lama ini menggereng dan batu itu hancur menimpa kepalanya, yang masih kuat penuh tenaga sakti. Des! Si lama tetap melesak. Batu besar dan berat itu ternyata membuat tubuhnya ambles juga. Lama ini kebingungan. Ditangkis dia juga akan melesak tidak ditangkis dia tetap juga melesak. Bun HWI mengganggunya dan dikutuknya pemuda itu habis-habisan. Hang Beng lama marah besar sampai otot-otot muka lama itu memengkak, bukan main menyeramkannya. Dan ketika lehernya mulai terpendam dan hampir seluruh tubuh lama itu tersedot tiba-tiba lama ini berkemak kemik dan memanggil putranya. Hang Lem, kemarilah! Ayo, kemarilah! Hang Lem terkejut. Di sana pemuda itu tiba-tiba terhuyung, tak berani menolong ayahnya, karena dia sendiri takut terjungkal di rawa maut. Kini tiba-tiba dipanggil ayahnya dan sebuah getaran tenaga gaib mempengaruhinya, membuat pemuda itu pucat dan tiba-tiba pias. Ayahnya memanggil berulang-ulang dan pemuda itu berteriak, mau melawan tapi ternyata kalah kuat. Itulah Hekhoatsut, sihir hitam, yang dipergunakan ayahnya untuk menghukumnya, menyuruh dia datang agar mereka bersama-sama mati. Tentu saja pemuda ini ketakutan dan ngeri. Dan ketika dia berteriak-teriak tapi tubuhnya mulai terhuyung-huyung mendekati rawa maut maka pemuda ini seperti orang gila yang menjadi histeris. Tidak, tidak, ayah. Aku tak mau. Hektometer, harus mau. Kau tak mau menolongku, anak durhaka. Kau harus datang dan mau kemari. Kemarilah, ayo kemari dan iringi ayahmu ke dasar neraka. Hang Lem menjerit-jerit. Dia jadi kacau menyerang Mei Hong, pikiran mau menjauhi rawa tapi jiwanya mendekat. Sukma atau semangat pemuda ini telah dikuasai ayahnya. Hang Beng Lama memang marah kepada putranya itu. Hang Lem tak mau menolongnya dan karena itu, akan diajaknya pemuda ini pergi ke neraka. Dan ketika pemuda itu berteriak-teriak sementara Bun Hwi jadi tertegun menghentikan lemparan batu-batu besarnya maka Hang Lem sudah di pinggir rawa dan aneh serta mengerikan tiba-tiba pemuda itu mencebur, masuk dan mendekati ayahnya. Hang Beng Lama sendiri sudah kian tenggelam sebatas dagu, sebentar lagi akan lenyap dan mulut itu masih berkemak-kemi. Dan ketika Hang Lem sudah dekat dan tentu saja pemuda itu juga tenggelam karena setiap gerakannya atau teriakannya membuat dia terhisap di lumpur penyedot maka terdengar tawa bergelak dari mulut Hang Beng Lama. Nah, kita berangkat bersama, Hang Lem. Kau anak durhaka yang harus dihukum. Hang Lem menjerit dengan muka mengerikan. Entah apa yang terjadi tapi Hang Beng Lama tiba-tiba lenyap, Lama itu telah menarik putranya dari bawah. Hang Lem berteriak ketika ayahnya itu mencengkeramnya, mereka sudah sedemikian dekat hingga dari bawah Lama itu dapat menerkam putranya. Dan ketika Hang Lem meronta-ronta namun justru mempercepat tenggelamnya tubuh tiba-tiba pemuda ini pun lenyap seperti ayahnya. Blep blep! Suara air di atas rawa menghentikan semua kejadian itu. Hang Lem dan ayahnya telah tewas di dasar rawa. Setidak-tidaknya mereka telah terkubur hidup-hidup sepanjang masa, tak mungkin muncul lagi di dunia karena tak akan ada seorang manusia pun yang mau menggali rawa ini, seperti halnya dulu lama itu digali dari lubang kuburnya. Maklumlah, siapa yang akan coba-coba menolong tentu juga akan tewas tersedot lumpur maut itu. Rawa maut telah menelan korban. Dan ketika pemandangan itu berakhir dan bun HWI termangu-mangu, di tepi rawa mendadak terdengar sorakan dan teriakan banyak orang di luar hutan. Pasukan hutai jain datang. Kita diserang, awas! Isi hutan terguncang. Ratusan anak buah kebuang hitam yang mengeroyok dan ada di mana-mana tiba-tiba berteriak. Mereka sebagian besar mengeroyok Han Lee dan Hangga, belum dapat merobohkan dua kakak beradik itu justru mereka yang direboh-robohkan. Han Lee bertindak lebih keras dibanding kakaknya, melempar atau membabat mereka di mana mereka akhirnya tak dapat bangun. Sebagian besar luka berat dan banyak di antaranya yang tewas. Mei Hang dan bun HWI sendiri hanya sedikit yang mengeroyok karena mereka gentar menghadapi dua orang muda itu, terutama bun HWI, yang dibanting dan tak pernah mati karena akan selalu bangkit lagi. Seolah tubuhnya terbuat dari karet atau besi baja. Maka ketika teriakan di luar hutan memberitahu bahwa pasukan HWI datang dan mereka kalang kabut tiba-tiba saja menyerbu 500 orang ke arah mereka. Bunuh kebuang hitam. Bunuh para perampok. Gaduhlah suasana. Saat itu Kyoklan masih bertanding seru dengan Chien Hong. Dua orang ini sambar menyambar dengan pukulan-pukulan mereka. Chien Hong masih mempergunakan ilmunya yang luar biasa itu di mana tubuhnya selalu tertiup bila angin pukulan lawan tiba, jadi Kyoklan seperti menyerang bayang-bayang saja dan tentu saja gadis itu marah. Dan ketika gadis itu membentak Kian marah namun tiba-tiba dikejutkan oleh datangnya pasukan HWI yang diminta dari antin maka gadis itu terkejut dan melengking-lengking. Keparat, kau jahannam tak tahu malu, Chien Hong. Tak pernah aku merasa bermusuhan denganmu tapi tiba-tiba kau datang memusuhi aku. Hektometer, bukan begitu. Musuhku adalah kejahatan, kelabang hitam. Kalau kau tidak benar dan jahat maka aku adalah musuhmu. Siapapun yang jahat dan tidak benar adalah musuhku. Keparat, kau cerwet seperti nenek-nenek dan Kyoklan yang kembali menerjang dan mengeluarkan lengkingannya tiba-tiba menghantam ketika pemuda itu meloncat ke kiri, melepas sebuah tamparan dan satu dari sebuah jurus sing-sien dipergunakan. Cepat dan kuat dia menggerakkan kakinya pula. Dan ketika Chien Hong tampak tertegun karena saat itu Hang Deng lama terlempar ke rawa maut maka pukulan atau tamparan gadis ini mengenai pelipisnya. Plak! Chien Hong tak apa-apa. Memang benar dia terpelanting dan berseru kaget, terbanting dan bergulingan namun cepat dia melompat bangun lagi. Saat itu lawannya melengking penuh kemarahan dan melepas satu pukulan miring, dari kanan gadis itu berkelebat dengan cepatnya. Dan ketika Chien Hong baru melompat bangun dan lawan tau-tau sudah ada di dekatnya maka Chien Hong menangkis dan mengeluarkan Lui Kongcatnya itu. Des! Dua-duanya terlempar. Kyok Lan memekik sementara Chien Hong bergulingan, Lui Kongcat telah menolak pukulan naga api tadi namun pemuda ini mengeluh juga. Kyok Lan menghantamnya begitu kuat dan rupanya gadis itu mengerahkan semua tenaganya, pemuda ini bergulingan namun dapat meloncat bangun lagi, agak terhuyung. Kyok Lan juga meloncat bangun dan berjungkir balik memakil lawannya. Dan ketika mereka kembali bertanding sementara pasukan dari Antin sudah menyerang anak buah kebuang hitam maka di sana Hang Lok memerintahkan agar semua anak buahnya menyambut. Jangan takut, hadapi dengan gagah. Menteri itu tiba-tiba meninggalkan Hon Li. Sutenya dibiarkannya menghadapi gadis itu dan tentu saja Giam Lun terkejut, juga Giam Hing. Hon Li dan kakaknya beradu punggung menghadapi mereka semua. Meskipun setengah-setengah namun kehadiran Hang Lok membesarkan semangat, tak taunya Su Hengnya itu tiba-tiba meninggalkannya untuk menyambut serbuan pasukan Antin, tentu saja ia kebuakan ketika Hon Li melengking-lengking menyerang dirinya. Dan ketika pedang gadis itu bergerak berputaran dan seng kakak mendorong-dorong dengan pukulan Hwee Leong Sin Kang maka tongkat akhirnya patah lagi bertemu tangan Hang Ga, dibabat dan disambar Hon Li yang marah sekali kepada pamannya ini. Giam Su Syoknya itu tak tahu malu dan benar-benar henak mencelakainya, Han Li membentak dan melakukan satu jurus dari ilmu silatnya Pek Leong Kiam Sud. Dan ketika tongkat patah bertemu Hwee Leong Sin Kang dan pamannya itu berseru kaget maka pedang menyambar dan tepat mengenai bau. Krat! Giam Lun tak dapat mengelak. Pundaknya terluka, Han Li menyerangnya lagi dan menteri ini berteriak, dia memaki dan mengumpat keponakannya itu. Tapi ketika Han Li berkelebat dan mengejarnya dengan marah tiba-tiba Giam Heng menyambar dan menghantamkan tongkat ke punggung Han Li. Des! Han Li tergetar. Gadis ini terhuyung dan nyaris terpelanting, untung sin Kangnya kuat hingga dia dapat menahan serangan curang itu. Giam Heng menyerangnya dari belakang untuk membantu seng ayah. Dan ketika Han Li membentak dan ganti menghadapi pemuda ini maka Giam Heng buru-buru melompat ke belakang dan mundur menyembunyikan diri dibalik anak buahnya yang menyerang dari mana-mana. Keparat! Kau licik, Giam Heng! Kau pengecut! Haha Giam Heng tertawa. Kau yang bodoh, Han Li! Kenapa dapat ku pukul dan ku serang? Han Li gusar. Akhirnya dia menyerang lagi dan kakak serta adik menyambut hujan serangan. Puluhan orang yang menghujani senjata akhirnya dipukul mundur, hangga akhirnya bersikap keras juga. Dan ketika pasukan Hou Taijin datang dan mereka itu menyerang sambil berteriak-teriak maka anak buah kebuang hitam kebuakan dan mereka terkejut, kepungan terhadap dua kakak beradik itu akhirnya mengendor juga karena mereka harus menghadapi pasukan Hou Taijin. Akibatnya Giam Taijin dan putranya kecut, mereka tak mendapat banyak bantuan lagi dan Giam Heng tak dapat menyembunyikan diri. Han Li berkelebat dan akhirnya pundaknya terbacok, pemuda itu menjerit dan melempar tubuh bergulingan. Namun ketika Han Li mengejar dan berkelebat mau membunuh pemuda itu tiba-tiba kakaknya menahan dan berseru. Jangan bunuh betapapun Giam Heng adalah saudara kita juga. Han Li mendengus. Seruan kakaknya membuat dia merubah gerakan pedang, tidak lagi menusuk dadan namun menyambar paha. Sebuah guratan panjang membuat pemuda itu mengaduh dan memaki-maki. Ayahnya marah dan menampar Han Li. Dan ketika Han Li membalik namun Giam Taijin mengeluarkan bentakan Choui Beng. Hoat Sudnya maka gadis itu tergetar dan tertegun sejenak, berhenti sekejap namun Giam Taijin melepas pukulan. Toat Beng Mokun tepat mengenai kepala Han Li dan gadis itu mengeluh tertahan. Dan ketika Hangga terkejut dan marah membentak Seng Paman maka pukulan Hwee Leong Sin Keng menyambar dan ganti pamannya itu terpelanting. Des! Giam Taijin mengumpat caci. Menteri ini marah dan mengutuk Hangga, pemuda itu sendiri tidak mengejarnya karena menolong Seng Adik. Han Li bangkit terhuyung dan menggigit bibir, pukulan pamannya tadi cukup kuat dan dia merasa pusing. Kalau Sin Kangnya tidak kuat mungkin kepalanya sudah pecah. Maka ketika kakaknya menolong dan gadis ini merah pada maka Hangga meminta agar berhati-hati terhadap Seng Paman. Kau sebaiknya melawan Giam Hing, biar Giam Susyok menjadi bagianku. Tidak, dia kurang ajar memukulku, Hang Ko. Aku ingin membalasnya dan memberi sebuah tikaman. Jangan membantah. Kita semua menghadapi musuh yang sama, Hang Li. Kau hadapi Giam Hing dan biar Giam Susyok menjadi bagianku. Seng kakak mendorong, berkelebat mendahului ke arah pamannya dan sudah membentak. Hangga melepas pukulan-pukulan Hwee Leong Sin Kang dan meledaklah sinar berkilat-kilat menghujani pamannya itu, Giam Tai Jin memaki dan sibuk melompat ke sana-sini. Maka lumlah, Hwee Leong Sin Kang memang ilmu ampuh yang tak dapat dia tandingi. Dan ketika Hangga mendesaknya sementara Hang Li di sana sudah menubruk dan menyerang Giam Hing maka Giam Hing pucat menghadapi kemarahan Hang Li. Nah, sekarang tak ada bantuan lagi untukmu, Giam Hing. Semua anak buah ayahmu diserang pasukan Hwee Leong Sin Kang. Kau hadapilah aku, dan mari bertempur secara berdepan. Hang Li bergerak menyerang pemuda itu, berkelebatan dengan pedang di tangan sementara Hwee Leong Sin Kang sekali dua menyambar dari tangan kirinya. Giam Hing sibuk, pucat mengelaksana sini namun tetap juga diakwalahan. Dan ketika pedang menusuh daging pundaknya dan pukulan Hwee Leong Sin Kang membuat dia terpelanting dan jatuh bangun. Dan akhirnya pemuda ini berteriak dan melarikan diri, bersembunyi di belakang siapa saja dan Hang Li gemas. Giam Hing meloncat dan menyelinap di balik anak buahnya, kadang di balik punggung pasukan Hwee Leong Sin di mana pemuda itu sering menangkap dan melempar lawan untuk diberikan kepada Hang Li, dikutuk dan lawan pun marah. Dan ketika pertempuran pecah begitu ramainya sementara pemuda itu bermain kucing-kucingan untuk menyelamatkan diri dari serangan-serangan Hon Li, maka di sana Bun Hwee Leong Sin sudah diserang Yokeng. Nah, kau sudah membunuh Hang Beng lama, Bun Hwee Leong Sin, coba kau hadapi dan bunuh aku. Bun Hwee Leong Sin terkejut. Sebenarnya dia mau ke tempat Kyoklan, melihat pertandingan di antara Chien Hang dan Kyoklan berjalan seru, mau mengambil alih namun Yokeng sudah menyerangnya. Dan karena pemuda itu tampak beringas dan nekat tidak kenal takut maka Bun Hwee Leong Sin mengerutkan kening dan menangkis pukulan pemuda ini, membuat Yokeng terpental tapi pemuda itu maju kembali, membentak, dan menyerang bertubi-tubi. Dan ketika Bun Hwee Leong Sin harus melayani sementara di sana pasukan berteriak-teriak menyerang anggota Kehuang Hitam maka, Mei Hang yang sendirian tiba-tiba diserang pasukan Hwee Leong Sin yang tidak mengenal gadis itu. Hei Minggir! Keparat kalian Mei Hang mendorong, mengibas dan memukul mereka dan tentu saja pasukan itu berpelantingan. Mereka marah dan mau menyerang lagi. Tapi ketika Hulan muncul dan mementak pasukan maka orang-orang itu tertegur dan bengong. Dia teman sendiri. Ini Enci Mei Hang, calon istri Bun Ongya. Ayo Minggir dan kalian enyah. Mei Hang tersenyum. Hulan sudah meloncat dan mendekatinya, bertanya di mana ayahnya dan Mei Hang tiba-tiba teringat. Namun ketika dia mau menjawab dan sesosok bayangan berkelebat tahu-tahu Hang Lok muncul bersama pasukannya. Ini Putri Ho Taijin, Ayo tangkap. Hulan terkejut. Hang Lok mementak menubruknya, botol arak bergerak dan dia pun ditampar. Dan ketika gadis ini menangkis namun terpelanting oleh pukulan si menteri tiba-tiba anak buahnya sudah menubruk dari menyerang pula, termasuk Mei Hang. Hayo kalian tangkap orang ini, maju. Hulan membentak. Akhirnya dia memaki menteri Hang Lok dan mencabut pedang. Seng menteri tertawa dan tentu saja tidak takut menghadapi gadis ini. Dan ketika kembali gadis itu terpelanting dan mengeluh oleh pukulannya maka Hulan tiba-tiba terdesak dan menjerit kepada Mei Hang. Enci, tolong! Tantai Jang ini kurang ajar benar. Mei Hang berkelebat. Hulan melempar tubuh bergulingan ketika hendak ditangkap menteri itu, nyaris kena dan bajunya sobek. Gadis itu berteriak dan memaki. Dan ketika yang lain menubruk sementara Hang Lok sendiri mengejar maka Mei Hang sudah melayang dan menangkis cengkeraman menteri ini, kaki bergerak menendang yang lain-lain. Lepaskan diaduk. Hang Lok dan anak buahnya terpental. Menteri itu terbelalak dan Mei Hang sudah berputaran dengan kedua kakinya, melempar dan menendang siapa saja yang dekat. Dia memberi kesempatan agar Hulan bangun berdiri dan menghadapi musuh-musuhnya. Dan ketika gadis itu meloncat bangun dan benar saja dapat menghadapi musuhnya lagi maki Mei Hang berseru agar menteri Hang Lok diserahkan padanya. Kau hadapi tikus-tikus busuk itu, biar menteri ini kau serahkan padaku. Baik, dan balaskan sebuah pukulannya tadi kepadaku, Enci. Ketok kepalanya dan cabut kumisnya itu hulan marah-marah, berkelebatan memaki yang lain dan segera gadis itu dikeroyok. Mei Hang sendiri sudah menghadapi menteri Hang Lok dan bergeraklah keduanya dalam serang-menyerang. Hang Lok tertawa-tawa mempergunakan araknya tapi segera menteri itu terkejut. Mei Hang dua kali menendang botol araknya, hampir saja mencelak dan terlepas dari tangannya. Dan, ketika gadis itu mainkan siusin tapi tenaga yang dipakai adalah Wee Leong Sin Kang maka menteri ini terbelalak dan kaget. Setan, dari mana kau dapatkan Sinkang Naga Api ini? Kau mencurinya dari siapa? Tak ada yang mencuri. Aku mendapatkannya dari Handwalo Chiam Tepual, Tan Tajin. Menyesal kau menjadi musuhku karena kau pembantu kebuang hitam. Hektometer, kalau begitu luar biasa, gadis siluman. Biarlah aku menghadapi ilmumu dan mari lihat siapa yang bakal kalah menteri itu. Segera berkelebatan botol araknya menyambar-nyambar dan sesekali mulutnya menyembur juga. Setiap semburan arak tentu disertai tawa yang aneh. Mei Hang mengerutkan kening dan marah. Hampir dia terkena dan beberapa titik arak membuat mukanya perih. Bukan main, Sinkang yang dimiliki Menteri Magade ini memang cukup hebat. Tapi ketika ia mainkan Siu Sien dan berkali-kali tendangan kakinya mencuat menolak serangan lawan maka sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat dan Hang Siu muncul. Ayah, kau benar-benar ada di sini? Hang Lok terkejut. Saat itu dia mulai mainkan ilmu temboknya, mendapat tendangan bertubi-tubi dan mau menyembunyikan diri. Akhirnya Hang Lok tahu bahwa Wee Lyong Sinkang yang dimiliki Mei Hang belum mencapai tingkat mahir. Gadis itu masih belum sehebat Suheng Yahandawa sendiri misalnya, yang tentu saja paling hebat di antara semuanya. Namun karena Wee Lyong Sinkang adalah ilmu yang amat hebat, dan di antara semua ilmu-ilmu yang dimiliki keluarga empat pendekar justeru ilmu inilah yang paling ditakuti. Maka betapapun Mei Hang membuat Menteri Hang Lok terdesak, kini mengeluarkan ilmu temboknya dan Menteri itu berusaha bersembunyi. Ilmu tembok adalah ilmu khusus yang dimiliki keluarga Tan, dulu diciptakan oleh Tan Gi Xiong dan kini menjadi turun-temurun di warisi anak cucunya. Sang Menteri mendapatkan itu dari ayahnya, kini mempergunakan itu untuk berlindung dari pukulan-pukulan naga api. Dan ketika dia mulai berputaran dan Hang Siu tiba-tiba muncul maka Hang Lok terkejut dan lengah sekejap, mendapat tendangan. Deser. Menteri itu mengeluh. Gara-gara menoleh dan memandang puterannya tiba-tiba ilmu temboknya terbuka, sekejap saja tapi Mei Hang telah memasuki kesempatan itu. Dengan cepat gadis ini melakukan tendangan berputar dari jurus Siu Xiong, tenaga yang dipakai tetap Wee Lyong Sin Kang dan akibatnya lawan terkejut terlempar dan terguling-guling roboh. Dan ketika Mei Hang mengejar dan membentak Menteri itu tiba-tiba Hang Siu berkelebat dan membantu ayahnya. Mei Hang, kau kurang ajar. Mei Hang terkejut. Dia tentu saja menghentikan serangannya terhadap Hang Lok, membalik dan menerima serangan pemuda ini. Dan ketika kaki bergerak dari bawah ke atas mencuat menerima pukulan Hang Siu tiba-tiba pemuda itu berteriak dan ganti terlempar. Des! Hang Siu terguling-guling. Sama seperti ayahnya dia tak sanggup menerima tenaga Wee Lyong Sin Kang itu. Pemuda ini menjerit dan bergulingan. Tapi ketika ia melompat bangun dan mau menyerang lagi ternyata ayahnya berseru agar dia menangkap Hulan. Berikan gadis ini kepadaku, biar kau tangkap Putri Hou Taijan itu. Hang Siu tertegun. Ayahnya sudah bergerak kembali menyerang Mei Hang, penasaran, menyuruh dia menghadapi Hulan dan tentu saja pemuda ini bingung. Ayahnya sebenarnya terdesak, perlu dibantu. Tapi karena ayahnya berkata seperti itu dan untuk sementara waktu ayahnya masih dapat melindungi diri maka Hang Siu berkelebat dan apa boleh buat, menyerang Hulan, membuat Putri Hou Taijan ini terkejut karena Anggauta Kebuang Hitam mendapat tambahan tenaga yang kuat. Dia setingkat dengan Hang Siu, bisa dikata seimbang. Maka begitu pemuda itu maju sementara yang lain-lain masih mengeroyuknya maka Hulan tiba-tiba terdesak dan memaki kalang kabut. Keparat, kau licik, Hang Siu. Kau curang. Hektometer, ayah memerintahku begini, Hulan. Maaf atau kau menyerahlah, menyerah hidungmu. Lebih baik mati dan Hulan yang memutar pedangnya. Bergerak serapat mungkin lalu bertahan dan kini perlahan tetapi pasti mulai terdesak. Betapapun memang tak mungkin menghadapi pemuda itu yang masih dibantu Anggauta-Anggauta Kebuang Hitam, dua kali pukulan Hang Siu mengenai pundaknya dan gadis ini terhuyung. Tapi ketika dia terdesak semakin hebat dan pedangnya tiba-tiba terlepas dipukul dari samping mendadak berkelebat sebuah bayangan dan Hang ga muncul. Hang Siu, jangan ganggu gadis ini pelak Hang Siu terlempar, mencelat dari tempat itu dan segera Hang ga meroboh-robohkan yang lain. Pedang Hulan sudah disambarnya dan diberikannya kepada gadis itu. Dan ketika Hulan terkejut namun girang maka gadis ini membentak lagi dan membalas sebagai harimau betina mengamuk. Nah, sekarang kalian ganti ku hajar, tikus-tikus busuk. Ayo maju dan keroyok aku, kembali, siut deskrat pedang Hulan mendapat korban, kaki bergerak menemdang musuh dan berteriaklah orang-orang itu ketika mereka terlempar. Tiga di antaranya tertusuk berat dan roboh menjerit. Hang ga mengerutkan kening melihat sepak terjang Hulan yang ganas. Dan ketika gadis itu berkelebatan dengan pedang menari-nari maka Hang Siu yang terhuyung bangun dan terbelalak memandang Hang ga menjadi penasaran. Hang ga, kau memusuhi aku? Tidak, Hang ga mengerutkan kening. Tapi jangan musuhi gadis ini, Hang Siu. Kau menyikir dan pergilah. Tapi aku membantu ayah tak mungkin aku pergi. Kalian begitu kau berhadapan dengan aku, Hang Siu. Maaf bahwa urusan ini bakal menjadi berkepanjangan. Keparat, kalau begitu aku tak takut, Hang ga. Boleh kau bantu gadis itu karena rupanya diak kekasihmu dan Hang Siu yang menerjang lagi dengan marah tiba-tiba membuat Hang ga merah mukanya dan secara tak sengaja Hulan, Kebetulan sekali gadis itu juga mengerling kepadanya dan tiba-tiba muka dua orang muda itu sama-sama merah padam. Hulan berdetak sementara Hang ga sendiri, juga berdegut. Dia membantu gadis ini karena entah kenapa memang tiba-tiba dia merasa suka. Pertemuannya sekejap di hutan beberapa jam yang lalu telah membuat semacam perubahan di hati pemuda ini. Hang ga kagum akan kejujuran dan keterbukaan Hulan, watak yang tiba-tiba membuat dia tertarik. Maka begitu Hang Siu menyerang Hulan dan siap merobohkan gadis itu dengan bantuan anak buah keburang hitam tiba-tiba Hang ga cepat menolong, tak mau gadis itu roboh sementara Hang Siu tentu saja menjadi marah. Dia menyerang gadis itu karena perintah ayahnya, kini Hang ga tiba-tiba menghadang dan mengganggu. Dan karena Hang Siu mudah kecewa dan berkali-kali ini dia harus menelan kepahitan hidup maka diserangnya Hang ga dan jadilah dua bersaudara itu bertempur. Hi Menteri Hang Lok berteriak. Bagaimana ini, Hang ga? Bukankah kau datang untuk membebaskan aku? Kenapa menyerang Hang Siu? Hang ga bingung. Tiba-tiba dia tak dapat menjawab karena itu memang aneh. Bayangkan, dia datang ke rawamaut karena hendak membebaskan pamannya dari kebuang hitam, kini dia bertempur dengan Hang Siu padahal pemuda itu adalah putra pamannya. Jadi perbuatannya itu aneh dan tampak jungkir balik. Tapi karena kedatangannya semata menolong Hulan dan bukan maksudnya untuk menghadapi Hang Siu secara sungguh-sungguh Maka Hang ga tak menjawab dan diam saja, kembali mendengar pertanyaan pamannya. Hi, bagaimana itu, Hang ga menjadi kawan atau lawan? Tak usah peduli Hang Siu membentak. Pemuda ini rupanya tergila-gila kepada putri itu, ayah. Biar ia merobohkan aku dan membela kekasihnya itu. Hang ga juga diam. Untuk semprotan ini pun dia tak menjawab, serba salah, menghadapi serangan-serangan Hang Siu dan dia hanya menolak semua serangan-serangan itu. Hang Siu marah karena dia yang selalu terpental, hang ga memang bukan tandingannya. Dan ketika pemuda itu berteriak marah dan kembali menyerang dan menyerang maka di sana anak buah kebuang hitam mulai panik, mendapat tekanan dan mereka terdesak oleh serbuan pasukan dari Antin. Pasukan ini dipimpin oleh pembantu-pembantu paling pandai dari Hou Tai Jin, seperti misalnya Pang Chiang Kun itu, Pang Lima Tinggi Kurus yang gagah dan tak kenal takut. Juga perwira-perwira muda macam Chong Wi yang juga gagah dan berani mati, siap menempuh bahaya untuk membela atasannya. Dan ketika anak buah kebuang hitam menahan dan menyambut serbuan itu tiba-tiba lima ratus, orang lagi datang dalam gelombang kedua menghantam pembantu-pembantu Kioklan itu. Hajar mereka itu, bunuh. Atau tangkap bagi yang menyerah. Ributlah anggauta bekas perampok ini. Mereka kiranya diserbu oleh seluruh kekuatan dari Antin, lima ratus yang pertama bergerak duluan dan baru yang lima ratus orang lagi menyerang belakangan. Ternyata komandan Antin tak mau separoh-separoh, semua kekuatan yang ada dikerahkan dan paniklah anggauta. Perampok itu ketika pasukan gelombang kedua ini datang. Mereka merupakan tenaga-tenaga baru yang segar, cepat membantu temannya yang sudah lebih dulu menghadapi anak buah kebuang hitam itu. Dan karena serbuan ini memang tak disangka karena Ho Taijian dikira akan menyerang hanya bersama belasan pembantunya itu maka anak buah Kioklan kalut dan banyak diantaranya yang roboh, tunggang langgang dan jatuh bangun dan akhirnya mereka gentar. Seng Ketua, Dewi Kebuang Hitam sendiri sibuk bertanding dengan lawannya. Begitu juga Hang Lok, Seng Wakil Ketua. Menteri itu pun sibuk menghadapi Mei Hang dan kelihatan bahwa menteri ini terdesak. Sinkang naga api yang menyertai pendangan-tendangan Siu Sien membuat menteri itu kewalahan, Mei Hang setingkat dengan Kioklan. Dan ketika semuanya itu masih ditambah oleh terdesaknya Giam Taijin yang menghadapi Hanli dan Hangga di mana pemuda itu juga sering datang membantu adiknya maka lengkaplah sudah kegelisahan anak buah kebuang hitam ini. Lari, kita lari. Anak buah kebuang hitam tiba-tiba berserabutan. Tak ada yang tahu siapa yang berteriak itu, semacam aba-aba di mana mereka tiba-tiba memutar tubuh. Dan ketika pasukan membentak dan mendesak mereka tiba-tiba ratusan orang ini melarikan diri dan mundur. Hei, siapa yang menyuruh kalian melarikan diri Hang Lok, Seng Menteri yang sedang bertempur melawan Mei Hang berseru. Menteri ini marah dan membentak anak buahnya, berteriak. Tapi ketika sebuah tendangan mengenai pinggangnya dan menteri itu terlempat maka Hangga di sana berkelebat membantu adiknya meninggalkan Hang Siu sejenak yang sudah ditampar terguling-guling. Hang Li, jangan menyerang Giam Su Syok terlampau bernafsu. Biar dia kita hajar sedikit dan membuatnya jerak. Des Giam Lun juga berteriak, menerima pukulan Hwee Liong Sin Kang dan baju menteri itu terbakar. Pundaknya Hangus dan menteri ini bergulingan. Hangga selalu datang saat adiknya sedikit kerepotan, meninggalkan Hang Siu untuk akhirnya kembali lagi melayani pemuda itu. Jadi sebentar di sini dan sebentar kemudian di sana. Hanggura telah meminta pada adiknya agar selalu berdekatan dengannya, supaya dia mudah menolong. Dan ketika untuk kesekian kalinya lagi Seng Su Syok dibuat terlempar sementara Giam Hing menghilang entah kemana maka Giam Tai Jin mengumpat caci dan marah-marah. Keparat, kalian tak tahu hormat pada yang tua, Hangga. Kau dan adikmu anak-anak durhaka. Hektometer, kaulah yang tidak benar. Kau membela yang salah, Su Syok. Kalau kau tidak menyerang kami tentu kami juga tidak akan menyerangmu. Bedebah, kalian Jahanam dan Giam Lun yang memaki serta melompat bangun tiba-tiba mengerahkan Cui Beng Ho Atsutnya, membentak dua orang muda itu terutama Hon Li agar tunduk kepadanya. Cui Beng Ho Atsut adalah ilmu bentakan yang berpengaruh sihir, hebat pengaruhnya namun Hangga cepat-cepat membentak Seng Paman, mendorongkan kedua tangannya. Tentu saja tak mau adiknya terpengaruh karena tenaga batin adiknya itu sedikit lemah, harus cepat mengusir dan benar saja yang tunduk dan jatuh terduduk tiba-tiba orang-orang di sekitar, tak peduli anggau tak kebuang hitam atau pasukan dari antin. Dan ketika bentakan itu, dibalas bentakan dan dorongan Hwe Elyong Sin Kang membuat Giam Taijin terhuyung maka menteri itu akhirnya memaki dan berkelebat pergi. Baiklah, kulaporkan pada ayahmu kelak, Hangga. Kau melawan susyokmu sendiri dan harus dihukum. Hanggura tersenyum lega. Ancaman pamannya tentu saja tak membuat dia takut, justru pamannya itu yang akan mendapat teguran berat dari ayahnya. Dan ketika Seng adik tertegun dan orang-orang yang terduduk tampak bengong dengan kaget tiba-tiba terdengar jeritan hulan ketika Hang Siu di sana merobohkan gadis ini. Hangga, tolong! Hanggura terkejut. Dia tadi terpaksa mengusir Seng paman dulu dan meninggalkan hulan, seperti biasanya. Hang Siu telah dilempar dan ditampar sedikit keras, pemuda itu terbanting dan untuk beberapa detik memang tak dapat bangun. Tapi karena Hangga agak lama di tempat adiknya dan lupa pada hulan maka Hang Siu bangun berdiri dan akhirnya menyerang gadis itu, mementak dan hulan menangkis. Dari kiri kanan menyambar pula anak buah gerombolan kebuang hitam, membuat hulan sibuk dan akhirnya satu totokan Hang Siu mengenai pundaknya. Hulan roboh dan terjungkal. Dan ketika anak buah kebuang hitam menggerakkan senjata mereka untuk membunuh dengan marah maka di saat itulah gadis ini berteriak, mengejutkan Hangga dan tentu saja pemuda itu kaget. Hanggura terbelalak tapi secepat kilat tiba-tiba pemuda ini berkelebat, membentak mereka. Dan ketika dari jauh pemuda ini melepas Wee-Liong Sin Kang dan angin pukulan yang keras menyambar orang-orang itu maka tepat sekali orang-orang itu berteriak dan menjerit berpelantingan, semua senjata mereka menjelat dan Hang Siu sendiri mengeluh tertahan. Hangga memukul lebih kuat daripada biasanya, didorong oleh kekhawatiran dan teriakan hulan. Maka ketika orang-orang itu terlempar dan semua tak ada yang bangun karena sudah pingsan dipukul pemuda ini maka Hangga sendiri sudah bergerak membebaskan totokan hulan, yang langsung melompat bangun dan menyambar pedangnya mau membacok Hang Siu. Pemuda itu kembali tak dapat bangun karena untuk beberapa detik dia merasa dadanya sesak, pukulan Hangga memang lebih keras lagi dibanding yang terakhir, pemuda ini mengeluh dan menahan sakit. Tapi ketika hulan membentak mau membacok pemuda itu tiba-tiba Hangga menahan lengannya dan berseru. Jangan, tak boleh kau membunuh hulan terkejut. Kenapa? Tidak, tak boleh kau membunuh hulan. Dia hanya membantu ayahnya dan saudaraku pula. Tapi dia mau membunuhku. Itu lain, aku telah menyelamatkanmu. Pokoknya tak boleh kau membunuhnya karena Hang Siu adalah saudaraku. Hulan membanting kaki. Hangga, kau terlalu mentang-mentang berkepandaian tinggi maka bisa memerintah orang senaknya. Baiklah, kuampuni dia, Hangga. Tapi jangan cegah aku untuk menghajar yang lain-lain itu. Hulan berkelebat, menuju ke tempat anak buah kebuang hitam yang belum melarikan diri. Memang belum semuanya memutar tubuh karena di mana-mana pasukan antin akhirnya mengepung, ada yang tidak sempat lari dan tentu saja mereka itu pucat. Maka ketika gadis ini berkelebat ke sini dan pedangnya bergerak membacok atau menusuk maka berteriaklah orang-orang itu ketika roboh terjungkal. Kerat-kerat aduh. Hangga mengerutkan kening. Dia melihat kemarahan Hulan yang dilampiaskan kepada orang-orang ini, tak ayal mereka menjerit dan roboh satu per satu. Dan ketika gadis itu terus bergerak-gerak dan pedangnya berseliwara naik turun akhirnya Hangga tak tega dan berseru, mengerahkan tenaga saktinya. Yang merasa tak kuat harap menyerah, lempar senjata kalian. Orang-orang itu bergerak cepat. Tiba-tiba mereka melempar senjata masing-masing dan tentu saja Hulan tak dapat menyerang lagi. Mereka menyerah dan gadis ini tertegun. Tapi karena dia masih mendongkol dan kemarahannya belum lenyap maka kakinya bergerak dan orang-orang itu pun terlempar. Des-des-des. Hangga lega. Akhirnya seruannya itu mendapat sambutan baik, pasukan Antin juga berteriak agar yang tidak kuat diharap menyerah saja, yang melawan akan dibunuh atau dilukai. Dan ketika sebentar kemudian teriakan berulang-ulang itu membawa hasil tiba-tiba 200 orang melempar senjatanya dan menyerah. Malam hampir menjadi pagi dan kebakaran kecil di sana-sini merupakan api penerangan yang baik. Dengan itu mereka dapat melihat ke sekeliling dan hangga lega. Namun ketika pemuda itu mengangguk-angguk dan berseri melihat pertempuran yang sudah berhenti mendadak pertandingan di antara Mei Hang dan Pamannya juga tak terdengar lagi, lenyap begitu saja dan pemuda ini terkejut. Dan ketika dia menoleh dan ke tempat yang lain ternyata Kyoklan dan Chien Hang juga sudah tak ada di situ lagi, begitu pula Bun HWI, yang entah kemana. Dan sementara dia tertegun dan mengerutkan alis tiba-tiba Pang Chiang Kun, Pang Lima Tinggi Kurus berseru kaget. Hu Taijan tak ada. Kiranya Menteri Hu itu sudah dibawa Kyoklan. Tadi, dalam pertempurannya yang sengit melawan Chien Hang gadis ini mendapat kenyataan bahwa anak buahnya terdesak. Pasukan Antin hampir dua kali lipat anak buahnya, tentu saja terdesak dan kalah. Apalagi di situ ada orang-orang seperti kakak beradik Han Li dan Hang Ga itu, juga Mei Hang dan Bun HWI. Dan karena semuanya ini merupakan pukulan baginya dan Kyoklan marah akhirnya gadis itu membentak dan melepas satu pukulan miring ke arah Chien Hang. Des. Lui Kong Chat dan Hu E. Leong Sin Kang kembali bertemu. Lui Kong Chat adalah penolak guntur, tentu saja mampu menghadapi Hu E. Leong Sin Kang dan pukulan naga api itu membalik. Hampir mengenai Kyoklan dan gadis ini marah sekali, membanting tubuh bergulingan namun dari bawah tiba-tiba ia melempar belasan jarum-jarum halus. Chien Hang terkejut namun mengebut, dia juga tergetar dan terdoroak oleh pukulan itu, merasa tangannya panas dan diam-diam kaget karena telapaknya gosong. Dan ketika semua jarum dipukul runtuh sementara Kyoklan sudah meloncat bangun maka gadis itu bergerak ke arah Menteri Hu Kang, yang masih roboh dan pingsan dan memang ada di dekat situ. Kyoklan mengeluarkan ilmunya Cho An Injip Bit untuk memberitahu Menteri Hang Lok agar meninggalkan Mei Hong, mereka tak dapat mempertahankan diri lagi dan harus mundur. Dan ketika gadis itu berjungkir balik ke arah Menteri Hu dan langsung menyambar Menteri yang pingsan itu tiba-tiba Kyoklan juga melepas jarum-jarum halusnya ke arah Mei Hong, yang sedang bertanding dengan pembantunya. Mei Hong, lain kali saja kita bertemu. Sekarang lepaskan pembantuku. Mei Hong terkejut. Dia membalik dan memukul runtuh jarum-jarum itu, sama seperti Chien Hong. Namun ketika dia berhenti sejenak mendesak Menteri Hang Lok dan memukul jarum-jarum itu tiba-tiba Kyoklan telah menarik pembantunya dan mengajak Menteri ini pergi. Kita pergi, musuh berlipat dua. Hang Lok mengangguk. Menteri ini tersenyum pahit melihat sutenya mendahului menghilang pergi, menghilang tanpa memberitahu. Begitu juga Giam Hing, keponakannya. Dan ketika di sana Hang Ga berseru agar mereka menyerah dan pasukan Antin mengepung dari mana-mana maka Menteri ini tertawa menggelogok araknya. Heh, sial. Kita kejatuhan nangka pahit kebuang hitam. Memang sebaiknya kita mundur dan mengalah kepada musuh. Chien Hong dan Mei Hong tentu saja tidak membiarkan. Mereka membentak melihat Kyoklan membawa Hu Tai Jin, mengejar. Tapi ketika Kyoklan meledakan granat tangan dan asap hitam menghalang mereka maka dua orang itu berjungkir balik dan Mei Hong bertiak pada Bun Hwe I. Bun Hwe I, awas. Kyoklan melarikan diri, membawa Hu Tai Jin. Bun Hwe I, terkejut. Saat itu dia menghadapi Yokeng yang tiada henti-hentinya menyerang. Putera Menteri Ho Naga itu penasaran dan selalu nekat, menyerang dan mementaknya berkali-kali. Namun ketika teriakan Mei Hong membuatnya terkejut sementara Yokeng juga terbelalak dan terkejut maka Bun Hwe I mengibaskan lengannya mendorong pemuda itu. Stop! Cukup sampai di sini, Yokeng. Kau pergilah dan jangan serang aku lagi. Yokeng terbanting berteriak kaget. Pemuda terus bergulingan merintih nyeri, tadi pundaknya ditampar Bun Hwe I dan lawannya itu berkelebat, menghilang mengejar Kyoklan. Dan ketika memaki dan melompat bangun maka pemuda ini mengejar pula dan berteriak-teriak. Bun Hwe I, ayo hadapi aku. Kau boleh bunuh aku atau aku yang akan membunuhmu. Namun teriakannya tak bersambut. Hiruk pikutnya pertempuran membuat suara pemuda ini tertelan, apalagi Yokeng juga sudah lelah kehabisan tenaga. Hanya karena kemarahan dan kegemasannya kepada Bun Hwe I yang membuat pemuda ini seolah tak kehabisan tenaga, padahal sudah loyo. Maka ketika dia keserimpet akar. Pohon dan jatuh terguling maka kebetulan seorang prajurit menusuknya dengan tombak, dekat dengan pemuda itu. Plak! Yokeng marah. Meskipun dia kehabisan tenaga namun kalau hanya menghadapi seorang prajurit rendahan saja tentu saja pemuda ini masih berbahaya. Prajurit itu menjerit ketika tombaknya patah. Dan ketika Yokeng menendang dan prajurit itu terlempat maka prajurit itu berteriak sementara Yokeng sendiri sudah tersuruk-suruk mengejar. Bun Hwe I, ayo jangan lari. Hadapi aku dan bunuhlah. Nyata pemuda ini nekat. Sudah jelas tak akan menang menghadapi Bun Hwe I masih juga dia nekat, menantang dan berteriak-teriak memaki lawannya itu. Tapi ketika lawannya lenyap dan Yokeng mengeluh maka pemuda ini jatuh terduduk dan terengah-engah, bangun lagi dan tak lama kemudian dia sudah mencari-cari pemuda itu, juga Kyoklan yang tiba-tiba membuatnya khawatir dan pemuda ini mengeluh menyebut-nyebut nama gadis itu. Yokeng tiba-tiba bercucuran air mati setiap memanggil nama Kyoklan. Dan ketika di sana Hangga berseru agar gerombolan kebuang hitam itu menyerah secara baik-baik maka pemuda ini tersuruk dan terhuyung-huyung mencari gadis itu, juga Bun Hwe I. Tanda bintang. Keparat, kita bersembunyi di sini Kyoklan, yang marah-marah membawa menteri Hwe sudah melempar menteri itu di sebuah guha bawah tanah. Gadis ini menangis dan memaki-maki lawannya, menteri Hang Lok mengangguk dan menteri itu terus menggelogok araknya, menghilangkan kemarahan dan kekecewaannya dengan menikmati minuman keras itu. Dan ketika mereka melempar tubuh duduk di sudut tiba-tiba berkelebat dua bayangan dan Giam Hing serta ayahnya muncul. Maaf, kami menyusulmu, ke labang hitam. Kami juga mundur Hihi Giam. Lun tertawa, menyeringai dan mengejutkan dua orang itu namun Kyoklan tiba-tiba mengerutkan alisnya. Pembantunya yang satu ini melarikan diri duluan. Maka bangkit berdiri dengan macu bersinar-sinar gadis itu menegur, tak senang. Giam Taijin, kenapa kau lari sebelumku perintah? Mana kesetiaanmu? Hihi, maaf, Pangcu. Kami tidak melarikan diri melainkan menunggumu di tepi rawa. Buktinya kami datang terlambat di sini karena menyusulmu. Tapi kau meninggalkan musuhmu duluan. Benar, tapi bukan berarti meninggalkanmu, Pangcu. Buktinya kami ke sini dan tetap bersamamu. Kyoklan tertegun. Tentu saja dia tahu bahwa omongan menteri ini adalah semacam pokrol bambu belaka, bilang tidak melarikan dirinya tanya meninggalkan pertempuran. Tapi karena menteri itu adalah tenaga yang dapat diandalkan dan merupakan pembantunya yang tangguh setelah Hang Lok. Maka dia menyimpan kemarahan dan melotot. Baiklah, kumaafkan sikapmu, Taijin. Tapi lain kali jangan begitu. Maaf, kami mengerti, Pangcu. Dan, eh kenapa menteri itu tidak dibunuh? Ini urusanku, kau tak usah tanya dan mendongkol memandang pembantunya itu. Gadis ini bertanya. Apa yang dapat kau perbuat sekarang? Kalian berdua bisa membantu apa? Apa saja, Pangcu, menjaga keselamatanmu tentunya. Aku tak perlu dijaga, aku dapat menjaga diri. Kyoklan ketus menjawab. Sebaiknya kalian tunggu di luar, Taijin. Dan awasi kalau ada musuh kemari. Dan Suheng? Hektometer, Kyoklan marah. Suhengmu juga akan mendapat pekerjaan dariku, Taijin. Tak perlu iri karena masing-masing dari kalian akan sama-sama mendapat tugas. Hahaha Hanglo menenggak araknya. Kau selalu iri kepadaku, Sute. Tapi selalu menyelamatkan diri duluan kalau ada bahaya. Eh, sebaiknya kau memang di luar dan aku menjaga Hu Taijin di sini. Pangeran masih ketinggalan di tempat lain. Baiklah, menteri itu menyeringai. Aku di luar, Suheng, dan hati-hati menjaga tawanan dan Giamlun yang menyambar anaknya diajak keluar. Akhirnya membiarkan Suhengnya berdua dengan Kyoklan. Sebenarnya tak puas namun dua orang itu tak berani membantah. Ada kesan Suhengnya itu dekat sekali dengan Dewi Kebuang Hitam ini, tak berani dia mengganggu. Dan ketika dua orang itu di luar dan Kyoklan tertegun teringat pangeran culikannya yang disekap di suatu tempat maka gadis ini memandang pembantunya. Kau mau menjaga Hu Taijin ini? Tentu, kalau kau perintahkan, Pangcu. Atau kau yang menjaga dan aku yang mengambil pangeran. Tidak, kau saja yang di sini, Taijin. Biar aku yang mengambil dan kembali ke sana. Kau benar, aku lupa dan Kyoklan yang berkelebat ke belakang Guha tiba-tiba menghilang dan sudah lenyap entah kemana. Kiranya Guha itu merupakan terowongan rahasia dan hanya gadis ini bersama pembantu-pembantu dekatnya yang tahu. Hang Lok sudah menjaga menteri Hu dan Kyoklan sudah berkelebat keluar. Dan ketika gadis itu kembali ke rawamaut namun membelok ke kanan tiba-tiba ia bertemu Yokeng. Bun Hwe, kau jahanan keparat. Kau laki-laki tak berjantung. Hektometer, awas kau, orang Shibun. Sudah mempermainkan wanita masih juga mempermainkan aku. Terkutuk, kau akan kubunuh Kyoklan. Melihat pemuda itu tersaruk-saruk di tengah hutan, memaki-maki nama Bun Hwe dan gadis ini berdetak. Melihat Yokeng tiba-tiba saja perasaannya berdebur karena teringat pernyataan cinta pemuda itu. Yokeng ternyata mencintanya, hal yang tak diduga. Dan ketika dia mengintai dan tentu saja berhenti maka Yokeng mengeluh menyebut-nyebut namanya. Aduh, kenapa kau begitu bodoh, Kyoklan? Kalau Bun Hwe tak menerima cintamu maka akulah yang akan menerimamu. Laki-laki tidak hanya seorang, kau bodoh dan tolol. Kyoklan semurat merah. Ada perasaan malu tapi juga marah mendengar kata-kata ini. Yokeng mencintainya tapi juga sekaligus memakinya. Dia dikatakan bodoh dan tolol. Namun ketika pemuda itu menangis dan berjalan sampai terhuyung-huyung maka Kyoklan mendengar lagi kata-kata pemuda ini. Kyoklan, aku mencintaimu. Kita senasib, kita sama-sama menderita. Dulupun aku pernah mencintai seorang gadis tapi gadis itu menikah dengan orang lain. Ah, kenapa bodoh? Aku mencintaimu, Dewi Kebuang Hitam, aku mencintaimu dan siap mati membelamu. Kyoklan terharu. Yokeng berjalan sambil bercucuran air mata, setiap menyebut namanya tentu pemuda itu bersinar-sinar. Tapi begitu menyebut Bun Hwe tiba-tiba tinjunya terkepal dan muka pun merah. Hektometer, kenapa tidak dicoba? Yokeng bilang siap membelahnya sampai mati, kalau begitu pemuda ini dapat diuji dan Kyoklan tiba-tiba meloncat keluar, mengejutkan pemuda itu. Yokeng, aku di sini. Yokeng tersentak. Dalam keadaan terhuyung dan suasana remang-remang memang mudah membuat orang terkejut. Pagi yang menjelang tiba membuat pemuda itu terbelalak, menajamkan mati dan terkejutlah dia ketika benar gadis yang berdiri di depannya itu Kyoklan, bidadarinya. Maka begitu mengeluh dan berseru tertahan tiba-tiba pemuda ini menubruk dan menggigil memeluk Kyoklan, begitu saja. Ah, kau selamat? Kau tak apa-apa? Kyoklan terharu. Dengan jengah dia sejenak membiarkan pelukan itu, Yokeng tidak melakukan hal-hal yang kurang ajar tapi segera dia mendorong. Dan ketika pemuda itu sadar dan Kyoklan mundur maka gadis ini mulai dengan ujiannya. Yokeng, ku dengar pernyataan cintamu tadi, semua kata-katamu. Dapatkah kau buktikan semuanya itu dengan suguh-sungguh? Ah, Yokeng tersipu. Aku, aku, maaf, Kyoklan. Aku memang mencintaimu. Tapi, ah apakah kau menyambutnya? Hektometer, terus terang saja aku belum tergerak, Yokeng. Tapi aku terharu atas semua kata-katamu tadi, tapi aku masih perlu bukti. Bukti apa? Kau membantuku. Sudah kulakukan pemuda itu memotong. Aku sudah membantumu, Kyoklan. Aku siap mati untukmu. Benar, tapi itu belum cukup, Yokeng. Aku inginkah benar-benar mati untukku. Apa? Hehe, takut Kyoklan tertawa mengejek. Kau bilang sendiri siap mati untukku, Yokeng. Tapi kalau belum apa-apakah sudah melonjak kaget maka kata-katamu bohong belaka. Tidak, bukan begitu pemuda ini menggigil. Tapi siap mati yang bagaimana maksudmu, Kyoklan? Apakah kau minta agar aku bunuh diri di sini? Kalau perlu, gadis itu mengangguk, dingin dan terasa kejam. Cintamu perlu dibuktikan sungguh-sungguh, Yokeng. Kalau tidak terus terang saja aku tak percaya. Ah pemuda ini menjublak, bingung. Namun menggigit bibir menahan perihnya hati tiba-tiba dia bertanya. Kau ingin aku mati dengan apa? Kau membawa pisau. Ada, Kyoklan tetap dingin, terasa semakin kejam. Aku membawa pisau, Yokeng. Kalau kau siap mati untukku coba kau buktikan di sini dan ku lihat gadis itu mengeluarkan pisau, memberikannya kepada Yokeng dan pemuda itu menerima. Sejenak tertegun tapi tidak ragu-ragu pemuda ini menerima pisau itu, menimang dan mempermainkannya dua kali. Lalu ketika Kyoklan tersenyum dingin dan memandangnya bersinar-sinar gadis itu berkata, Nah, pisau sudah di tanganmu, Yokeng. Coba aku lihat apakah hatimu bersih atau tidak. Kau benar-benar ingin aku bunuh diri semata membuktikan cintamu. Baiklah, aneh caramu ini, kelabang hitam. Tapi aku sanggup membuktikannya. Hidup penuh kekecewaan tak menyenangkan, biarlah ku berikan sesuatu yang dapat menyenangkanmu. Lihat pemuda itu bergerak, pisau tiba-tiba diangkat dan dihunjamkan ke ulu hatinya. Tanpa ragu atau takut, Yokeng sudah membuktikan kata-katanya pisau berkelebat dan siap menembus ulu hatinya. Tapi begitu pemuda ini melaksanakan niatnya dan sungguh-sungguh menerpati janji tiba-tiba Kyoklan berteriak dan berkelebat menampar pisau itu. Tahan pelak. Pisau terlempar. Yokeng tak menduga bahwa gadis itu menamparnya, dikiranya gadis ini sungguh-sungguh dan menginginkan kematiannya, hal yang membuat dia kecewa dan karena itu dia ingin benar-benar mati. Tapi begitu pisau mencelat dan hanya lengannya tergurat berdarah maka Yokeng tertegun melihat gadis itu menangis. Yokeng, kau gila. Kau tidak waras. Apa pemuda ini terkejut? Gila? Tidak waras? Ya, siapa sungguh-sungguh menginginkan kau mati, orang Shio? Aku hanya mencobamu tapi kau bodoh seperti kerbau. Aku tidak menghendaki kematianmu, aku hanya menguji. Hah? Kyoklan tiba-tiba berkelebat. Gadis ini terisak dan menangis karena Yokeng ternyata benar-benar mencintainya. Dia terpukul dan terharu. Kalau saja hal itu dilakukan Bun HWI, ah! Gadis ini termas perasaannya. Kalau saja hal itu dilakukan Bun HWI tentu dia akan merasa bahagia dan bangga. Tapi yang melakukan adalah Yokeng, pemuda yang tidak atau belum dicintanya. Maka begitu pemuda itu melenggong dan dia memutar tubuhnya tiba-tiba Kyoklan berkelebat dan meninggalkan putera menterionaga itu. Hi! Tunggu Yokeng akhirnya mengejar, berteriak. Tunggu, Kyoklan. Aku jadi tidak mengerti akan semuanya ini. Pemuda itu berjungkir balik, turun dan sudah menghadang di depan gadis ini. Dan ketika Kyoklan berhenti dan air matanya bercucuran maka Yokeng menggigil bertanya. Kyoklan, apa artinya semua ini? Kenapa setelah aku membuktikan kata-kataku lalu kau tinggal pergi? Apakah? Apakah cintaku tidak bersambut? Kyoklan terseduh-seduh. Yokeng, minggirlah. Sementara ini aku masih tak mau bicara itu. Tapi aku perlu jawabannya, Kyoklan. Aku siap memikul kepedihanmu tidak Kyoklan mengguguk. Aku-aku masih mencinta Bun Hwee, Yokeng. Terus terang aku tak dapat melupakan pemuda itu. Tapi dia memilih Mei Hong. Aku akan membunuh siluman betina itu. Ah, aku, aku tak mengerti sikapmu, Kyoklan. Kenapa kau nekat dan bersikeras begini? Bukankah tak hanya satu pemuda di dunia ini? Kau juga, Yokeng. Kenapa nekat dan bersikeras seperti ini? Bukankah gadis tak hanya satu di dunia ini? Yokeng tertegun. Sudahlah, kau minggirlah, Yokeng. Aku belum dapat menghilangkan cintaku kepada Bun Hwee namun aku suka padamu. Ah, pemuda itu berseri. Kalau begitu ada harapan, Kyoklan. Aku akan menunggumu. Apa Kyoklan terkejut? Menungguku? Ya, menunggumu, Kyoklan. Menunggu kalau cintamu terhadap Bun Hwee nanti padam. Kau gila. Kau juga sinting. Eh, Kyoklan terbelalak. Kau memakiku, Yokeng. Kau menghina tidak pemuda itu mengangkat dagu. Kau yang memulai, Kyoklan. Aku. Hanya membalas sesuai apa yang kulihat. Gadis itu tertegun. Dua mati saling beradu, Yokeng bersinar-sinar tapi lembut dan mesra sementara Kyoklan bersinar-sinar tapi marah. Gadis ini mau marah tapi tidak jadi, Yokeng begitu lembut dan mesra memandangnya, dia tergetar. Dan ketika Yokeng tiba-tiba melangkah maju dan gemetar memegang lengannya maka pemuda itu berkata, Kyoklan, kau dan aku sama. Kita sama-sama gila dan sinting. Lihat, kau ditolak Bun Hwee sementara aku ditolak olehmu. Masing-masing sama nekat, bersikeras. Hanya aku lebih sabar, Kyoklan, sementara kau tidak. Aku lebih menyadari keadaan tapi kau tidak. Aku mencintaimu, sumpah demi langit dan bumi aku mencintaimu. Tapi kalau kau tetap nekat menyatakan cintamu kepada Bun Hwee aku akan menunggumu, Kyoklan. Karena aku yakin suatu saat cintamu bakal sirna. Kyoklan terkejut. Mukanya merah padam, ada malu tapi juga marah. Tapi melihat pemuda itu menggenggam tangannya terlalu lama tiba-tiba gadis ini memberontak dan melepaskan diri. Kyoklan, katanya gemetar. Kalau bukan kau yang bicara seperti ini tentu sudah kubunuh orang itu. Kau benar, aku dan kau sama-sama gila, sama-sama sinting. Kalau kau menganggap cintaku kepada Bun Hwee bakal sirna barangkali kau betul, tapi juga mungkin salah. Aku mungkin tak akan menikah kalau gagal mendapatkan Bun Hwee, dan maaf kalau kau mendapatkan kenyataan itu. Kyoklan tergetar. Kau bersumpah anggap saja begitu, Yo Kang. Maaf. Kalau begitu, Yo Kang pucat. Aku juga tak akan menikah kalau gagal mendapatkan dirimu, Kyoklan. Biarlah aku melajang seumur hidup dan tidak kawin. Yo Kang. Kau yang mulai, pemuda ini memotong, tersenyum kecut. Aku juga ingin menyatakan cintaku pada seorang yang benar-benar ku cintai, Kyoklan. Kalau kau dapat melakukan itu maka sebagai aku juga harus dapat melakukan hal yang lebih. Oha dan Kyoklan yang mengguguk dan tiba-tiba menangis lagi mendadak terkelebat dan memutar tubuhnya. Yo Kang, kau sinting. Kau gila. Sama, pemuda ini tertawa pahit. Kau juga sinting dan gila, Kyoklan. Dan mari kita lihat siapa yang kalah pemuda itu berkelebat, mengejar Kyoklan dan Kyoklan mengerutkan kening. Dia menambah kecepatannya tapi Yo Kang tiba-tiba juga mempercepat larinya. Dan ketika mereka keluar hutan dan gadis ini berhenti maka dia berkacak pinggang dengan metu berapi-api. Yo Kang, apa maumu? Kenapa mengikuti saja? Hektometer, aku hendak membantumu melakukan apa saja, Kyoklan. Mumpung masih hidup dan bernapas. Aku tak mau. Aku yang mau pemuda itu nekat. Bukankah kau mau mengambil pangeran? Culikanmu. Eh, bagaimana kau tahu gadis ini tertegun? Hektometer, langkah kakimu menunjukkan ke sana, Kyoklan, dan kebetulan saja kau akan kecele. Tanda petik. Maksudmu? Anak itu tak ada di sana lagi, sudah ku pindah. He, benar, aku mendengar tangis bocah itu, Kyoklan, dan aku membawanya ke lain tempat. Dia kelaparan, dan ketakutan. Tapi aku sudah membuatnya tenang dan kini ada di tempat yang aman. Kau boleh ikuti aku kalau memang benar hendak mengambil anak culikanmu itu. Kyoklan tertegun. Tiba-tiba dia memandang Yo Kang dengan pandangan aneh, alis yang menjelirit itu terangkat tapi tiba-tiba turun lagi. Dan ketika Yo Kang tersenyum dan mengajaknya mengambil anak itu maka gadis ini berkata. Baiklah, coba benar atau tidak, Yo Kang. Kalau benar tentu saja aku berterima kasih. Tentu saja benar, pemuda itu tertawa. Aku tak mempermainkanmu, Kyoklan. Mari ikuti aku dan kita ambil anak itu. Yo Kang berkelebat, memutar ke kiri dan Kyoklan mengikuti. Sebenarnya gadis ini mendongkoi tapi berterima kasih juga, anak itu rupanya memang benar tak ada di situ, karena suaranya tak terdengar. Dan ketika tak lama kemudian Yo Kang sudah mengajaknya ke rumpun bambu dan di situ pemuda ini menyeruak sambil melompat ke dalam maka Kyoklan melihat anak itu terhidur. Lihat, dia kekenyangan, terhidur. Apakah aku bohong? Kyoklan berseri, mengangguk. Terima kasih. Kau benar, Yo Kang. Kalau begitu anak ini kuambil dan biar dia bersamaku gadis itu berkelebat, menyambar si anak dan pangeran cilik itu tiba-tiba terbangun. Begitu melihat Kyoklan tiba-tiba dia menjerit, bangun melompat kaget. Tapi ketika Kyoklan menggerakkan jarinya dan menotok maka anak itu sudah berada di pelukannya. Uhah! Yo Kang tertawa. Tak usah takut, bujutnya halus. Bibimu ini tak akan mencelakakanmu, anak baik. Kau ikut saja dan jangan membantah. Aku akan melindungimu. Hektometer Kyoklan mendengus. Jangan bicara seperti itu, Yo Kang. Anak ini sengaja ku jadikan Sandra untuk mengalahkan musuh-musuhku. Kalau Bun Hwee dan teman-temannya menyerang anak ini tentu ku bunuh. Yo Kang terkejut. Kyoklan sudah memutar tubuhnya, dan membawa anak itu pergi. Seng pangeran cilik tampak marah dan memandang padanya, jelas minta tolong. Tapi karena Yo Kang tak berani menghalangi orang yang dicinta dan Kyoklan berkelebat pergi, maka pemuda ini juga menggerakkan kakinya dan mengejar atau mengikuti. Hi, kau mau apa Kyoklan membalik? Berhenti. Apakah mau merampas anak ini lagi? Hektometer, tidak. Pemuda itu menghela nafas. Aku hanya ingin mengikutimu, Kyoklan. Membantumu kalau sesuatu kau perlukan lagi. Tidak, aku mau kembali ke tempat persembunyianku. Kau pergilah dan jangan mengikuti. Tak boleh dari jauh. Keparat, aku tak mau kau bayang-bayangi, Yo Kang. Kau jangan membuat malu aku di depan pembantu-pembantuku. Hektometer, dua pamanku itu. Ya, kau tahu. Jangan membuat aku marah, Yo Kang. Atau terpaksa kau kuhajar dan kita bertanding. Baiklah, kau pergilah, Kyoklan. Aku tak akan mengikutimu tapi selalu melihatmu dari jauh. Betapapun aku tak mungkin membiarkan kau menghadapi bahaya sendirian pemuda itu tampak kecewa. Tak boleh berdekatan dengan gadis yang dicintanya ini namun dia dapat menahan perasaan. Kyoklan mendengus dan meloncat pergi. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba Yo Kang berseru. Kyoklan, tunggu. Aku mau bicara. Hektometer, gadis itu berhenti lagi, membalik. Kau mau bicara apa? Maaf, harap berhati-hati terhadap pamanku yang bungsu, Kyoklan, juga Giam Hing. Hanya itu saja yang ingin ku peringatkan padamu. Kenapa dengan mereka? Entahlah, aku merasakan sesuatu yang tidak enak, Kyoklan. Mereka berbahaya dan jahat. Sebaiknya tak usah kau menjadikan mereka sebagai pembantumu. Hektometer, aku dapat menjaga diriku, Yo Kang. Mereka tak dapat membuat celaka aku. Aku tahu. Tapi, ah, sudahlah. Pergilah, Kyoklan. Aku tak menyaksikan kepandainmu tapi tetaplah berhati-hati terhadap mereka dan begitu Kyoklan mendengus melompat pergi maka pemuda ini termangu tak mengikuti, tak mau membuat gadis itu marah dan Yo Kang menarik nafas. Dan ketika bayangan gadis itu lenyap dan pemuda ini melangkah berat maka Yo Kang pun akhirnya menggerakkan kaki dan pergi dari tempat itu. Tanda bintang. Hei, awas, Giam Hing. Ada orang. Namun seruan Giam Taijin ini terlambat. Bayangan atau orang yang dilihat menteri itu tahu-tahu sudah berkelebat, ayah dan anak sedang duduk bercakap-cakap dan tahu-tahu Mei Hing muncul di situ. Dan ketika keduanya terkejut dan Mei Hing berdiri tegak maka gadis itu bersinar-sinar memandang ke dalam guha, tempat yang baru saja ditemukan. Giam Taijin, serahkan menteri Hu Kang. Aku datang untuk membekuk kalian ke parat menteri ini terkejut. Kau datang mencari penyakit, Mei Hong. Tapi, katakan dengan siapa kau datang. Saat ini aku sendiri, tapi teman-temanku sebentar lagi pasti datang. Nah, serahkan Hu Taijin kepadaku dan kalian berdua menyerahlah. Haha, sang menteri tertawa. Kau berani tapi sombong, bocah siluman. Tapi kalau kau menghendaki Hu Taijin silahkan, dia di dalam, ambil sendiri menteri itu membuka jalan, Minggir memperlihatkan mulut guha dan Mei Hong melihat cahaya terang di dalam. Di sana menteri Hang Lok sedang tiduran menjaga menteri Hu Kang, seperti biasanya menenggak araknya dan bermabok-mabokkan. Mei Hong terbelalak dan ragu, menyangka. Kyok Lan ada pula di dalam dan tentu saja dia bingung. Lawan telah mempersilankannya masuk tapi dia tak berberani. Dan ketika Giam Taijin terbahak dan mengejek padanya maka menteri itu berseru. Haha, kenapa takut? Bukankah kau menghendaki menteri Hu Kang? Nah, ku katakan padamu, Mei Hong. Orang yang kau cari ada di dalam dan silahkan masuk, ambil sendiri. Mei Hong melotot. Kau yang mengambilkan, Taijin. Jangan menjebak aku dan suruh keluar ketuamu itu. Aku juga ingin menangkap Dewi Kebuang Hitam. Eh, kenapa menyuruh? Dia ada di dalam, Mei Hong. Dan tentu keluar kalau kau mengundangnya. Atau kau masuk, dan mari kuantar. Mei Hong membentak. Bicara seperti itu tiba-tiba menteri ini melepas sebuah pukulan, tangan kirinya memberi isyarat dan Giam Hing yang ada di sebelah kanan tiba-tiba juga melepas tujuh senjata pelor. Dan ketika dua orang itu bergerak dan sama-sama menyerang dengan keri yang licik maka Mei Hong mengelak dan mengebut runtuh tujuh pelor yang menyambarnya secara gelap. Duk plak-plak. Mei Hong melengking. Giam Taijin dan Giam Hing yang tergetar serta nyaris terpelanting oleh tamparan Mei Hong tiba-tiba dibuat terkejut ketika gadis itu berkelebat. Giam Hing sudah mengenal kepandayan Mei Hing dan menjerit, belum apa-apa sudah membanting tubuh bergulingan ketika gadis itu berkelebat ke arahnya. Dan ketika ayahnya mendapat serangan dan kedua kaki Mei Hong melancarkan jurus-jurus yusien maka menteri ini menangkis tapi terpelanting ketika tangannya kesakitan bertemu sepasang kaki yang berputaran cepat itu. Aduh, keparat kau, Mei Hong. Jahanam berdebah. Giam Taijin akhirnya membanting tubuh bergulingan juga, tak tahan karena Mei Hong memergunakan Wee Leong Sin Kang dalam tendangannya tadi. Dan ketika menteri itu bergulingan meloncat bangun sementara Mei Hong membentak dan waspada memandang ke dalam guha maka Giam Hing dan ayahnya sudah mencabut tongkat. Kelabang hitam, kau di dalam saja. Biar suhengku yang keluar. Awas, di sini ada bocah siluman bernama Mei Hong. Terima kasih telah menonton!